Hai teman-teman, selamat datang di channel Artikel Youtube, channel pertama cerita Kenji. Kali ini admin aku takia, terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 378, Lisa, yang dipanggil Pak Herman, untuk menghadap ke kantornya, Lisa pun bertanya, ada apa lagi, atasan perusahaan mencarinya, namun Lisa langsung saja, menuju tempat tersebut. Setelah masuk ke dalam, Lisa jadi terkejut, melihat staf kantor HRD, yang juga ada di sini. Lisa lalu dipersilahkan duduk, sebelum itu ia bertanya, ada apa-apa memanggil saya, dan Pak Herman menjawab, oh ini Lisa, saya mau bicara, kemarin temanmu yang kamu tolong itu, sekarang gimana keadaannya, Lisa pun menjawabnya, sekarang dia baik-baik saja Pak, orangnya sudah sembuh, emang ada apa ya Pak? Pak Herman menyahutnya, kalau gitu Lisa, saya dan para staf HRD ini, akan ke sana, menjenguk mereka, untuk memberikan bantuan, katamukan mereka gak mampu, jadi kita mau membantu, mendengar hal itu, Lisa dek-dekkan jantungnya, seperti takut ketahuan, mengapa Pak Herman bicara ini, dan Lisa kelihatan gugup sekali, mukanya berkeringat, karena bingung menjawab, hingga Pak Herman mengulangi tanya, gimana Lisa? Apa kamu bisa mengantar kami, ke rumah temanmu itu, Lisa yang gugup, lalu bicara, iya iya Pak bisa, saya bisa mengantarkan, Pak Herman pun berkata, kalau gitu langsung sekarang saja, kamu jangan kembali ke kantormu, kita langsung keluar, naik mobil bersama-sama, mendapati Pak Herman bicara seperti itu, Lisa menjadi panik, ia bingung seketika, kemana rumah temannya, yang harus didatangi, untuk bisa diajak sandiwara, bisa diajak kerjasama, mengaku pernah sakit, Lisa ingin menelpon temannya, untuk mengatakan hal itu, namun, karena Pak Herman, ingin langsung berangkat, Lisa tak punya kesempatan, untuk membuat kebohongan, dan akhirnya ia menjawab, Oh maaf Pak Herman, saya lupa sebelumnya, kalau teman saya pulang ke desa, sudah tiga hari yang lalu, Pak Herman pun menyahut, tadi katamu bisa, sekarang orangnya gak ada, Pak Herman pun melanjutkan, beliau itu berkata, Lisa baiknya kamu, bicara jujur saja, kalau temanmu gak ada yang sakit, kamu hanya pura-pura saja, terlihat mukamu ini, jadi panik sekali, kita semua melihatnya, ini Lisa, saya baru saja mendengar, cerita dari staff HRD ini, temanmu tadi ada yang bicara, kalau kamu demi mobil mewah, gak bersedia menolong orang, untuk mendonorkan darahmu, bahkan itu yang minta, adalah tuan muda, apa benar itu, kamu jawab jujur saja, percuma menutupi, Lisa terkaget sekali, tiba-tiba saja, kebohongannya terungkap, malunya setengah mati, takutnya begitu tinggi, Lisa langsung merunduk mukanya, tak bisa berkata-kata, ia mau cari alasan, itu tak mungkin lagi, dan Lisa terdiam, belum menjawabnya, hingga Pak Herman bilang, gimana Lisa apa benar itu, kamu jawab saja tak mengapa, kalaupun benar, kamu sudah berbohong, kamu juga gak di penjara, jadi tenang saja, kita ini cuma ingin tahu, akan cerita yang sebenarnya, mendengar Pak Herman bertanya, Lisa pun menyahut, iya Pak maafkan saya, saya memang bersalah, itu semua benar, maafkan saya Pak, saya menyesal sekali, sudah membohongi Bapak Ibu sekalian, Pak Herman dan staff HRD di situ, semua pun mendengarnya, mereka menjadi geram, ingin saja marah, karena sudah ditipu Lisa, Pak Herman pun bilang, ya sudah kalau gitu, tapi mulai sekarang, mulai detik ini juga, kamu harus pulang, jangan kembali lagi kerja, kamu sudah diberhentikan, dengan tidak hormat, karena melakukan pelanggaran berat, jadi bawa semua barang-barangmu, jangan sampai ada yang tertinggal, oh ya satu lagi, seandainya saja kamu kemarin, menolong temannya Tuan Buddha, kalaupun kamu minta imbalan, pasti akan diberikan, meskipun mobil mewah sekalipun, tapi kamu malah keterlaluan, membohongi kita semua, mempermainkan nyawa orang, jadi maafkan saya, kalau harus bertindak tegas, dengan memecat kerja kamu, karena saya tak ingin, perusahaan ini, punya pegawai yang tak baik, Lisa tertunduk lesu, ia menerima keputusan Pak Herman, dan staff HRD yang di situ, segera memproses pemecatan Lisa, meskipun demikian, setelah diputus hubungan kerja, Lisa pun masih tenang, karena terpikir cowoknya, yang menawarkan banyak pekerjaan, namun, kesedihannya terasa, akan berpisah dengan temannya, karena sudah lama kerja di sini, apalagi ini hari ulang tahunnya, malah diputus hubungan kerja, teman-temannya pun akhirnya tahu semua, kalau Lisa di siang ini, sudah dipecat HRD, dan disuruh pulang, perpisahan pun terjadi, mereka saling berpelukan, dan temannya bertanya, terus habis gini kamu kerja di mana Lisa? Lisa menjawab, oh aku akan ikut cowokku, mungkin jadi manajer, Lisa percaya diri, padahal itu belum terjadi, singkat cerita, satu hari pun berlalu, berita di TV mengabarkan, ada pemuda ditangkap polisi, karena melakukan penipuan, korbannya banyak sekali, Lisa yang melihat itu, jadi terkaget seketika, cowoknya Haris, yang ternyata orangnya, polisi pun menerangkan, kalau laki-laki ini, terlibat pencucian uang, dengan aplikasi trading, yang lagi marak saat ini, dan polisi bilang, akan menyita semua asetnya, menelusuri jejak aliran uangnya, mendengar berita itu, Lisa serasa pingsan, kagetnya luar biasa, Haris cowoknya terlibat kejahatan, dengan menipu banyak orang, dan Lisa pun kini, ibarat jatuh tertimpa tangga, Lisa terkena karma, akibat menurut cowoknya kemarin, tak mau menolong orang, dan membohongi bosnya sendiri, kini Lisa terkena balasannya, sudah dipecat dari kerja, malah kini kena masalah, polisi menghubungi dirinya, untuk menjadi saksi, atas kejahatan cowoknya, Lisa pun diperiksa, yang menyangkut aliran dana, dan tak diduga, uangnya pun sampai disita, karena polisi curiga, melihat jejak rekam rekeningnya, yang berasal dari Haris, dan Lisa kini, tak punya banyak harta, termasuk pekerjaan, jadi teringat kemarin, Lisa yang sempat bilang, sewaktu membohongi atasannya, yang memakai alasan, sedang menolong temannya, yang lagi sakit keras, katanya tak punya kerja, tak punya uang, dan Lisa kasihan, kini di hari ini, dalam waktu seminggu, semuanya berubah, Lisa terkena karma, akibat ucapannya sendiri, dan siapa yang menyangka, hal itu bisa terjadi, sudah tak dapat mobil mewah, Lisa kehilangan pekerjaan, bahkan uangnya telah habis, tersangkut masalahnya Haris, kemudian, Lisa bertanya-tanya, pada semua kerabatnya, tentang lowongan kerja, dan kerabatnya pun memberitahukan, kalau ada relasinya, yang sedang butuh tenaga kerja, Lisa diminta datang, untuk segera menaruh lamaran, setelah hal itu, tiga hari berjalan, Kenshin, akhirnya direstui Kaori, untuk sementara, kerja keluar kota, Kenshin pun bersiap berangkat, Kaori kemudian berpesan, saya ntar kalau ada cewek cantik, di tempat kerja kamu gimana, kamu pasti tertarik ya, Kenshin menjawab, Kaori kamu ada-ada saja, bicara gak penting kayak gitu, istriku aja cantik begini, masa aku lihat yang lain, kagaklah Kaori, jangan berpikir yang aneh-aneh, Kaori menyahut, kan aku cuman bertanya, terus masih Wan jadi ikut gak, Kenshin pun bilang, hari ini Wan belum ikut Kaori, karena dokter belum mengizinkan, dua tiga hari lagi, Wan baru diperbolehkan, katanya dia akan menyusul, dan Kaori mengerti, singkat cerita, Kenshin akhirnya berangkat, setelah beberapa jam, sampailah Kenshin di kota tujuan, dengan pakaian sederhana, Kenshin masuk perusahaan, untuk melamar kerja, menjadi cleaning service, di saat bersamaan, Lisa yang diterima kerja, dirinya pun ditempatkan, keluar kota, yang kebetulan pula, kotanya sama dengan Kenshin, begitu halnya, dengan Sirena Larazati, yang tak hadir di pernikahan Kenshin, lantaran menyibukan diri, dengan pekerjaan bisnisnya, Sirena itu kini, ada di situ, di kota yang sama dengan Kenshin, apakah mereka akan bertemu, hanya takdir yang menjawabnya, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode, berikutnya, terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel, artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, selamat menikmati,